Sekarang ini kita lagi on the way, as you can see we're in the car, kita lagi di jalan mau ke sebuah tempat yang spesial karena kita mau melihat behind the scene dari bisnis aku dan juga mau menemui seseorang my role model, my mentor Siapakah dia? Nanti kita langsung aja bisa ketemu sama dia But before anything, aku mau menyampaikan dulu sama kalian sambil liat-liatin nih video-video lama aku di Super Youth waktu itu aku pernah shooting juga sama Super Youth, sebelum pandemi ada video aku di sekolah-sekolah You and I are best friends forever, you are my best friends forever Lagi ada acara-acara, terus ada yang antara battle antara anak IPA sama anak IPS Halo kak, boleh minta fotonya gak? Boleh Tau gak buat apa kak? Kenapa? Tau gak buat apa? Gak tau buat apa emangnya Mau aku kirim ke NASA Buat apa? Biar orang-orang NASA pada tau ada yang lebih indah daripada bintang Lucu-lucu banget, pokoknya aku jadi flashback gitu sebelum pandemi So fun Bisa langsung aja nonton video-video Super Youth Karena ada banyak banget video-video menarik dan yang pastinya seru-seru banget juga Langsung nonton di YouTube channelnya Super Youth Jangan lupa untuk di subscribe, di like videonya dan juga di share ke temen-temennya Oke? Ini dia tempatnya guys Bisnis dan meng-encourage aku banget supaya langsung terjun di dunia bisnis padahal aku masih umur, masih muda gitu Intinya sih karena kamu udah dari kecil keseriusannya itu udah ada untuk dalam bisnis makanya papi kasih kamu peluang dan mendorong kamu untuk menjadi dewasa Hmm, jadi ibaratnya kayak apa ya, kalo misalnya mancing dikasih pancingannya gitu Yopi ya Iya, memang harus dikasih pancingannya Di pancingannya gitu, supaya bisa dapet ikannya gitu Menurut papi, apa sih tips and trick buat anak-anak muda supaya bisa berani dan bisa membuat rencana itu dari awalnya cuma plan bisa jadi reality gitu Iya, itu utama sih kita jangan takut akan kegagalan Karena kegagalan itu akan kita, kalo gak ada keberanian kita mana mungkin tau kita berhasil atau enggak Makanya kegagalan itu jangan dipikirkan, maju aja asal kita berani dan banyak berdoa, maju terus Hmm, jadi intinya jangan takut sama kegagalan, karena kegagalan itu sesuatu yang bisa we can learn from Iya, betul Yang bisa belajar dan yang pastinya apa ya, mungkin aku dulu sering banget gak pede ya Pih ya Kayak ngerasa gimana ya, gak bisa, gak bisa Dengan support system, dengan encouragement dari orang tua, dukungan, jadi ada motivasi, jadi ngerasa oh ternyata bisa juga loh Karena kadang-kadang kita suka ngerasa kemampuan kita tuh sebenernya bisa lebih dari itu loh Tapi kita terlalu takut, jadi makanya kita jadi gak bisa ngeraih itu gitu Oke, thank you so much Pih, for your time Dan yang pastinya apa ya, terima kasih banyak karena I learn so much from you Oke bagus kalo itu Sampe ketawa tuh Iya, I learn so much from you Dan yang pastinya apa ya, aku gak akan pernah bisa berbisnis tanpa your guidance So thank you so much guys Oke, thank you so much Sekarang ini aku mau langsung balik Happy working Pih, bye-bye Bye-bye Ikutin aku guys, jangan ikutin papa aku Bye-bye Bye-bye Poinnya dari kita ngobrol-ngobrol hari ini adalah Aku mau ingetin kalian bahwa sebenarnya untuk bermimpi, untuk kita semua punya rencana Itu tuh bagus banget guys Jadi jangan pernah berhenti untuk punya rencana Jangan pernah berhenti planning Karena that's the start of everything gitu loh Jadi jangan pernah berhenti But, as I told you Kita semua hanyalah manusia Kita punya kapasitas Dan kapasitas kita juga Kita bukan yang kuat banget Kita bisa melakukan semuanya gitu loh Jadi kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita gitu loh Karena Tuhan lebih tahu rencana yang terbaik buat kita Even in ways that we don't expect gitu loh Jadi makanya terus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita This one person Yang aku banyak belajar banget dari dia I learned so much from him Dia adalah seorang presenter Dia adalah seorang aktor Dia adalah seorang entrepreneur Dia adalah founder dari Dem, I Love Indonesia Jujur aku, ini aku gak bohong ya Emang aku terinspirasi banget sama dia Siapa lagi kalau bukan Kak Daniel Mananta Because dia sangat melibatkan Tuhan dalam setiap rencana dia And I learned so much from him And I'm sure that you guys can also learn so much from him Jadi langsung aja Kak Daniel, let's listen to his story Hai, saya Daniel Mananta Dan saya adalah host Indonesian Idol Aktor untuk film Memein Coltahog Entrepreneur sebagai owner dari Dem, I Love Indonesia Dan produser untuk film Susi Susanti, Love All Gue selalu percaya kalau misalnya Tuhan itu mempunyai rencana yang sangat besar sekali buat gue nih Gitu Dan setiap kali ada orang datang ke gue Ketika, you know, lagi ngobrol sama gue Mereka bilang, wah Niel, lo suatu saat ini bakal jadi orang hebat Gitu, dia bilang kayak gitu kan Gue yang, ya amin gitu Tapi selama gue SMA, selama gue kuliah Selama gue baru mulai kerja Itu kayaknya gak ada arah ke arah situ sama sekali gitu Malah gue waktu di SMA gue dibully Waktu kuliah kayaknya pelajaran gue kayak banyak gagalnya Kayak gitu Jadi gue ngerasa kayak, ini kayaknya gimana gitu Kok kayaknya gak ada hubungannya sama sekali gitu Jadi sampai akhirnya MTV nyari VJ Gitu Ada namanya MTV VJ Han Itu di Global TV juga tahun 2003 Gue coba ikutan, gue kirim video gue Jadi dari 6.000 orang yang audisi di MTV Gak ada satu pun Kongkomangga 2 Gue satu-satunya Mereka butuh konten Wah ini ada nih Kongkomangga 2, audisi Kita panggil yuk untuk casting Gila nih orang ini bakal pecah banget sih Ini bakal lucu banget Ini jadi konten yang akan menarik banget gitu Ketika gue dateng Disitulah gue ngerasa ketika mereka udah siap untuk mengetawakan gue Ternyata gue bagus Mereka kaget kayak Hah loh kok bisa Kok bisa bagus Dan mereka sebenarnya udah punya 10 finalis Gue ini sebenarnya untuk bahan becandaan sama konten aja gitu Sampai akhirnya orang yang paling lemah dari 10 finalis tersebut Digantiin sama gue Dan akhirnya dari 10 finalis tersebut Gue jadi juara pertamanya di MTV VJ Han 2003 Gue pernah kehilangan identitas gue Tahun 2012 ketika Regine yang menang Tahun 2012 saat itu Gue Karena gue tidak bijak untuk menggunakan suara gue Gue akhirnya kena tumor jinak Itu di pita suara gue Nah karena gue kena tumor jinak tersebut Akhirnya suara gue hilang Itu literally suara gue kayak gitu Kayak gini Gitu kan Nah sehingga ketika suara gue hilang tersebut Gue udah mulai tuh kehilangan job Kehilangan Apa ya Kepercayaan diri Dan yang lebih pentingnya lagi Kehilangan identitas Karena Kalau misalnya gue bukan seorang presenter terkenal Kalau misalnya gue bukan VJ Daniel Gue ini siapa? Kayak gitu Dan itu yang membuat gue depresi Dan jujur saat itu gue mempunyai yang namanya breakdown Pas gue lagi breakdown Saat titik terendah gue ketika Ketenaran lo gak bisa menyelamatkan lo Uang yang udah lo kumpulin selama ini Tidak bisa menyelamatkan lo Temen-temen lo gak bisa menyelamatkan lo Orang tua lo gak bisa menyelamatkan lo Dan influence lo gak bisa menyelamatkan lo Yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan lo adalah Tuhan Dan disitulah gue mendapatkan namanya spiritual awakening Dan disitu gue mengerti Kalau misalnya identitas gue Gak boleh gue kaitkan dengan Pekerjaan gue atau performance gue Identitas gue Itu harus gue kaitkan dengan Siapa diri gue sebenarnya Dan gue ini milik siapa Dan ketika gue mengetahui Kalau misalnya gue adalah anaknya Tuhan Gue adalah milik dari Tuhan Dan gue adalah juaranya Tuhan Dan disitulah gue bener-bener pede banget Apapun kerjaan gue saat ini Apakah gue seorang presenter, producer, entrepreneur Atau aktor Tapi ketika gue nyaman Sebagai anak Tuhan Semuanya gue dijaga kok Kayak gitu maksudnya Itulah identitas sebenarnya Jadi sekarang ini konsep gue adalah Karena Tuhan Yesus sayang banget sama gue Gue juga pengen banget Mengembalikan rasa sayang itu kepada Tuhan Yesus Untuk anak-anak muda di Indonesia gitu ya Dan gue sangat yakin banget Tuhan mempunyai rencana Hanya yang terbaik buat lo For I know the plans I have for you Declares the Lord Plans to prosper you And not to harm you Plans to give you hope And a future Nah jadi kata-kata prosper ini Itu adalah memberikan Semuanya Abundance Jadi kayak misalnya You know Lu pikirin deh Kesuksesan yang terbesar-terbesarnya Itu untuk kita semua yang ada disini Cuman Yang lebih penting harus diingat adalah Kadang-kadang kita meragukan itu Kita sendiri meragukan Padahal Tuhan itu udah pengen memberikan kita Semua blessing-blessingnya yang luar biasa ke kita Karena kita meragukan Yang ada kita mulai tuh dengerin Orang-orang di sekitar kita Dan orang-orang di sekitar kita Mereka itu punya problem yang sama Mereka juga khawatir Dan mereka meragukan diri mereka sendiri juga gitu Jadi Gue saat ini Sering banget Yes Gue akan mendengarkan orang-orang di sekitar gue Tapi lebih penting lagi Gue harus mendengarkan Apa kata Tuhan ke gue Karena Tuhan itu Hanya ingin memberikan yang terbaik buat kita Thank you so much Kak Daniel Buat sharingnya Aku mau ngutip sedikit Tadi Firstnya aku rasa bagus banget For I know the plans I have for you Declares the Lord Plans to prosper you And not to harm you Plan to give you hope and a future Sangat menyentuh banget And relate banget Aku rasa sama aku Dan buat kalian juga pastinya Karena Aku yakin banget Kita semua mengerti bahwa Even though kita sering lupa God works in ways That we don't understand sometimes God itu selalu prepare us Much ahead of that gitu loh Jadi makanya I think this verse Ini harus selalu diingat sama kita Dan kita selalu harus melibatkan Tuhan Dalam setiap plan And dalam setiap langkah hidup kita gitu loh Karena That's the only way we can prosper That's the only way we can be hopeful And we can have Apa ya Pengharapan Dan selalu hidup dalam Berkat Tuhan gitu loh Jadi makanya Thank you so much Kak Daniel For always reminding For reminding us about that Dan buat aku secara personal juga Even though kayak aku bilang tadi Aku juga sekarang suka lupa Suka tanya juga sama Tuhan Kenapa sih harus kayak gini Kenapa harus Nggak sesuai sama planning aku Tapi Kadang-kadang aku suka ada momen Dimana aku menyadari bahwa Rencana Tuhan tuh jauh lebih indah Daripada rencana aku gitu loh Dan Itu semua yang membuat aku menyadari Bahwa Tuhan tuh sayang banget sama aku Dan lebih sayang Daripada kadang aku sayang sama diri aku sendiri So I'm always constantly reminded by that And you also have to remember that That God loves you so much And at the end of the day His love never fails And He will always give you hope And He will always make things possible Jadi Always Menggunakan Kasih Dia Menggunakan seluruh pengharapan Dia In every step of your life Oke guys Tidak terasa 30 menit Aku udah menemani kalian semua Udah kita ngobrol-ngobrol Sharing-sharing Tentang Rencana Cara merealisasikan rencana hidup It's been so fun I hope you guys get something out of it Dan kalau kalian pengen sharing-sharing Pengen Kalian ada masalah Atau kalian mungkin pengen cerita aja Pengen curhat Boleh banget kalian bisa langsung hubungin nomor di bawah ini We're so happy to receive your stories And to hear more about you And I hope you guys can live a happy life Dan yang pastinya Kalian bisa merealisasikan rencana hidup kalian All the best for you guys God bless you always And I'll see you next time Bye-bye 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 Terima kasih.